Untuk menjawab pertanyaan salah seorang peserta kursus AutoCAD online, kursus online AutoCAD, di sini saya akan coba kerjakan contoh soal ini, beliau mengalami kendala dalam mengerjakannya. Mula-mula saya lihat yang paling mudah dulu, di sini ada lingkaran radius 6 berjarak 27 ke kanan. Saya buat dari lingkaran C, Enter. Saya klik di sini, lalu radiusnya 6, Enter. Kemudian ini saya copy, C, O, Enter. Saya pilih objeknya, Enter. Saya klik dari sini ke kanan. Lalu saya hidupkan auto mode di sini. Saya seret ke kanan, lalu saya inputkan 27, Enter. Enter untuk mengakhiri. Kemudian saya akan beri garis atas dan bawah. L, Enter. Saya buat dari kuadran. Jika tidak muncul, maka ketik manual saja. Q, U, A, Enter. Klik dari sini ke sini. Enter. Lalu kita klik dari sini ke sini. Atau Anda bisa copy dari atas ke bawah ya. Copy ataupun offset. Offsetnya berarti sejauh 12 ya. Karena radiusnya 6, 6 ini setengahnya berarti 12. Kemudian di sini ini ada R20. Saya buat dengan C. C, Enter. Saya klik dari sini, lalu 20. Enter. Dan saya buat lingkaran yang sama di sini. 20, Enter. Saya buat dengan garis dari kuadran ke kuadran. Dan dari kuadran ke kuadran. Saya trim yang tidak diperlukan. TR, Enter. Dua kali. Kemudian saya pilih ini. Saya pilih ini, 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 dan ini. Enter untuk mengakhiri. Kemudian saya buat lingkaran ini. Lingkaran ini berjarak 63 dari center dari lingkaran ini. Jadi, saya akan buat dengan OSNAP FROM ya. C, Enter. From, Enter. From center sini. Lalu, Add. 63,0, Enter. Kemudian di sini, kita lihat diameternya 48. Saya masuk ke mode diameter. D, Enter. 48, Enter. Kemudian, di sini ada garis sumbu yang panjangnya 54. Sudutnya 30 derajat. Saya buat dari center sini ya. L, Enter. Saya mulai dari center. C, E, N, Enter. Saya klik lingkaran. Jika mengalami kendala menemukan OSNAP Center, maka klik C, E, N, Enter. Kemudian klik lingkarannya. Sehingga tertangkap di center-nya. Saya matikan dulu auto mode. Tekan F8 pada keyboard. Kemudian di sini kita buat add 54, sudutnya 30. Enter. Enter untuk mengkonfirmasi. Nah, kemudian di sini kita lihat ada offset. Offset sejauh 12. O, Enter. 12, Enter. Klik objeknya kita arahkan ke sini. Lalu klik, Enter. Kemudian di sini ada offset sejauh 5. O, Enter. 5, Enter. Kita offset dari sini ke sini, Enter. Nah, kemudian dari offset 5 ini, ini menjadi center dari lingkaran yang radiusnya 10. C, Enter. Saya klik dari sini, radiusnya 5, Enter. Eh, radiusnya 10 ya. Saya ulang. C, Enter. Saya klik di sini. Radiusnya 10, Enter. Kemudian ini saya hapus karena ini sudah tidak terpakai. Dan ini saya extend. E, X, Enter, Enter. Lalu saya klik ujungnya, Enter untuk mengkonfirmasi. Ini juga sudah tidak diperlukan lagi. Di sini saya trim ya. T, R, Enter, Enter. Saya trim ini. Dan saya trim ini. Enter. Di sini masih ada lingkaran lagi yang radiusnya 36. Ini 36. C, Enter. Di center yang sama. Radiusnya 36. 36, Enter. Nah, kemudian di sini ada lingkaran yang radiusnya 12. Saya gunakan perintah C. C, Enter. Lalu masuk mode tantan radius. T, Enter. Saya klik di sini dan klik di sini. Kemudian masukkan radiusnya 12, Enter. Nah, kemudian kita trim yang tidak diperlukan. tr, Enter. T, R, Enter. Enter. Saya klik di sini. Di sini, di sini. Dan di sini. Ini juga. Oh, ini jangan di trim. Nanti ini akan digunakan lagi. Enter untuk mengkonfirmasi. Lalu, di sini ada fillet ya. Fillet-nya radius 3. Kita coba dengan fillet. F, Enter. Lalu masuk ke menu radius. Karena ini masih 0. R, Enter. Kita masukkan 3. 3, Enter. Lalu kita klik dari sini ke sini. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan fillet yang sebelah sini. F, Enter. Karena setupnya sudah 3. Maka kita langsung klik ini dan klik ini. Selesai. Nah, kemudian. Di sini ada lingkaran. Radiusnya 85. Menggunakan tantan radius. C, Enter. Saya masuk mode tantan radius. T, Enter. Saya klik agak keluar ya. Jika kita klik di dalam. Seperti ini. Mengklik di dalam. Kita masukkan 85. Maka jadinya keluar. Nah, seharusnya kita klik agak keluar. C, Enter. T, Enter. Jadi T untuk memasukkan mode tantan radius. Lalu saya klik agak keluar sini. Saya klik agak ke sini. Satu. Dan satunya saya klik agak keluar di sini. Kemudian kita masukkan radiusnya 85. Enter. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita trim. Oh, maaf. Ini seharusnya yang disinggir. Tinggung tangan itu bukan lingkaran ini dengan ini. Tapi dengan dalamnya ya. Saya ulang lagi. C, Enter. T, Enter. Lalu saya klik dari sini. Dan dengan lingkaran ini ya. Nah, kemudian masukkan radiusnya 85. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan trim yang tidak digunakan. T, R, Enter, Enter. Saya klik ini. Saya klik ini. Ini. Dan ini sisanya ya. Enter untuk mengkonfirmasi. Kemudian, karena ini ada dua sisi. Maka ini saya akan cerminkan. M, I, Enter. Saya pilih beberapa objek ini ya. Termasuk lengkungan ini. Enter. Saya klik dari sini. Dan saya aktifkan auto mode. Tekan F8 pada keyboard. Lalu kita arahkan ke kanan. Klik. Objek asli jangan dihapus. Kita klik No. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita trim sisanya. T, R, Enter, Enter. Enternya dua kali tadi ya. Enter untuk mengkonfirmasi. Jadi sisi sebelah sini. Kemudian, di sini tidak ada keterangan jarak offsetnya terhadap ini. Dan jarak labarnya ini juga tidak diketahui. Jadi, maka di sini saya asumsikan 12. Karena mendekati ini ya. Ini 12. Jadi, saya offset saja dari sini. O, Enter. Saya input distance-nya 12. Enter. Saya klik dari sini ke atas. Enter untuk mengkonfirmasi. Kemudian, garis miring dari sini ke sini. Itu saya buat dari ujung sini ya. L, Enter. Saya klik dari sini. Saya matikan dulu auto mode. Kemudian, di sini kita klik tangan. T, A, N. Enter. Lalu, saya klik tangan. Sehingga hanya menyinggung seperti ini. Kemudian, lainnya saya teruskan ke sini. L, Enter. Saya klik. Saya hidupkan auto mode. Saya buat agak kelewatan sedikit seperti ini. Enter. Kemudian, saya trim. Yang tidak digunakan. T, R. Enter. Enter. Nah, ini tidak bisa ya. Karena ini berdiri sendiri. Enter. Untuk mengkonfirmasi. Kemudian, ini kita hapus sendiri. Kemudian, di sini ini ada fillet. Radius 30. Kita gunakan perintah fillet saja. F, Enter. Lalu, radius-nya kita ubah. R. Enter. Kita buat 30. Enter. Kita klik dari sini ke sini. Nah, kemudian ini kita cerminkan. M, I. Enter. Kita pilih 3 objek ini. Enter. Kemudian, saya pilih dari sini ke sini. Objek asli jangan dihapus. Nah, kali ini objek sudah jadi. Anda tinggal memberi dimensi. Nah, mudah bukan? Selamat mencobanya. Terima kasih. Terima kasih.